Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehat semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Baikilah selalu dihati Masih semangat? Siap semuanya? Siap Baik Bapak Ibu Jemaah Umroh yang berbahagia Saya akan menjelaskan tiga hal Pertama tentang Jabal Rahmah Yang kedua tentang Arofah Dan yang ketiga tentang hajinya Rasulullah SAW Karena kaitannya dengan Haji Wada Dan detik-detik terakhir Rasulullah SAW Berada di dunia yang panah ini Yang pertama tentang Jabal Rahmah Nah Jabal Rahmah ini Ini Jabal itu bunuh Rahmah itu kasih sayang Ini yang ada batasnya itu Pakar Itulah batas Jabal Rahmah Puncaknya di atas Nanti setelah acara ini Atau selesai peparan ini Silahkan bagi yang mau ke atas Silahkan Tapi mohon tidak ikut-ikutan coret-coret Contoh misalnya Asyid, Lut, Mulaiha Forever Misalnya Janganlah Biarkan saja cinta itu Tulis dalam hati masing-masing Ditutupkan pada Allah SWT Termasuk bagi yang belum punya pasangan Sudah minta saja sama Allah Mau usah ditulis ya Misalnya aku cita-cita Poko nama seperti itulah Jadi Jabal Rahmah ini Ada di tengah-tengah Namanya kawasan Arafah Kawasan Arafah ini Adalah salah satu kawasan Daerah yang dipakai Untuk hukuf Ketika haji Haji itu Sebenarnya Umroh plus hukuf Pelaksanaan hukuf Arafah itu Tanggal 9 Zulhijjah Jadi biasanya Tanggal 8 Zulhijjah itu Sudah pada kumpul semua di Mekah Di honte-honte itu penuh semua Baik jemaah Reguler maupun yang plus Nah baru tanggal 9 Ada yang tanggal 8 Sudah bergerak kemina Tapi pada umumnya tanggal 9 Zulhijjah Nah Harus Hukuf di Arafah Karena Kata Rasulullah SAW Al-Haju Arafah Haji itu Sebenarnya Hukuf di Arafah Jadi kalau ada Jemaah haji Tidak hukuf di Arafah Tidak sah Haji-nya Sampai Kalau ada yang sakit Di Mekah Misalnya di Omnem Itu harus dibawa ke sini Makanya di sini Tadi Lihat belakang Itu ada Jabar Rahmah Hospital Itu rumah sakit Khusus ketika Hukuf di Arafah Dan hukuf di Arafah itu Hanya satu hari Taka 9 Zulhijjah Mulai dari Waktu zuhur Jadi seluruh jemaah Yang sekitar 3 juta jemaah Dari seluruh dunia Itu semuanya harus sampai Di sini Pak Di Arafah Sebelum zuhur Haji sudah di sini Karena Teng suhur Teng suhur Harus Berhukuf di sini Sampai kapan Hukuf di sini Yaitu sampai Maghrib Jadi duhur sampai Maghrib aja Hukufnya di sini Sehingga Semua jemaah haji Kumpah di sini Sampai di lorong-lorong Gini Bu Pak ya Itu pinuh Dengan jemaah Itu cuma Sampai pojok-pojok Di atas-atas Gini Itu luar biasa Pinuh Penuh sekali Makanya ini Bapak ibu sekalian Maupun di sini Ya Di majelah haram Mudah-mudahan Semuanya bisa haji Amin Indahnya Hukuf luar biasa Jadi kata Rasulullah Sallallahu Kalau kalian ingin Lihat suasana Alam masyar Dimana Alam masyar itu Nanti di kiamat Di alam masyar Dikumpulin semua Umat manusia Bisa dilihat Ketika Hukuf di Aropah Semuanya Orang di sini Putih Luar biasa Dan itulah Gambaran Ketika di alam masyar Semuanya kubur Seperti itu Nah jadi Jabah Rahmah ini Salah satu tempat Yang dipakai Untuk hukuf di Aropah Kawasan Aropah Itu nanti Tadi ada tubuh Ada pelang-pelang kuning Lihat gak Kalau dari atas Lihat kuning ya Nah itu batas Aropah Terus Sampai sana Seperti ini Itu kawasan Aropah Itu penuh Enggak ada sisa Satu peker pun Semuanya terisi Dengan jemaah Haji Nah itu Tentang Aropah Jadi pelaksanaan Hukum Di Aropah Hanya Tanggal Hanya tanggal Sembilan Zulhijjah Maghribnya Semuanya harus Meninggalkan Aropah Yang dua juta Orang itu Meninggalkan Aropah Kemana Halo Kemana Kemina Mina itu dimana Masih di Arab Saudi Mina itu Sekitar 20 km Dari sini Nanti dari sini Nanti Semuanya akan Kemina Melihat Suasana Untuk apa Namanya Mabit di Mina Selama Ada yang dua hari Ada yang tiga hari Ada nafah awal Ada nafah sana Jadi jemaah Haji Semua disitu Tinggal tiga hari Buat apa Untuk jumrah Jumrah itu apa Melembar Melembar jumrah Nanti kita lihatin Nanti dibutuk oleh Para Karonya Dimana letak jumrah Nanti kita lihat Sudah selesai Haji Pulang lagi ke Mekah Setelah tiga hari Di Mina Ditutup Pengan tuwak ifadoh Tuwak ifadoh itu Untuk dalam haji Sudah selesai hajinya Jadi sebenarnya Proses haji itu Hanya tanggal Sembilan Sepuluh Sebelas Dua 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 Jadi ada yang tiga hari Ada yang empat hari Tinggal di Mina Ini hanya lima hari Bu Selesai Haji itu Tapi karena Akomodasi Termsortasi Biasanya yang reguler itu Empat puluh hari Ya Atau yang plus Hanya 23 hari Begitu Nah Jabal Rahmah ini Ada satu Peristiwa yang luar biasa juga Di luar Sejarah tentang Haji dan Hukum di Aroha Jadi disebut Jabal Rahmah ini Ada sejarah Mengatakan Ada sejarah Mengatakan Bahwa Disinilah Tempat bertemunya Antara Adam dan Hawa Maka Maka identik Jabal Rahmah ini Untuk mempersatukan Kasih sayang Di antara pasangannya Boleh berdoa Tapi berdoa Jangan sampai ke Depan batu Misalnya Ya batu Jadilah saksi Cintaku padamu Doa Tetap Kepada Allah Menghadap Qiblat Qiblat kita Dimana ini Kemana Kesana Tetap doa Kepada Allah Nah jadi Setelah Adam dan Hawa Diterunkan Allah Ke bumi Ya Ke bumi Itu tidak langsung Menyatu Tapi dipencar Dipencar Ada yang mengatakan Nabi Adam Terunnya Di sekitar Jordania Ada Yang mengatakan Di daerah Yaman Nah sedangkan Hawa Itu ada di sekitar Daerah Iran-Irak Kita tidak ada Kepentingannya Tentang dimana Turunkannya Tapi yang jelas Adam dan Hawa Dipisah dulu Pak Nah untuk Bertemu Antara Adam dan Hawa Gitu ya Adam itu Dan Hawa Banyak taubat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Di Di Apa Dicantumkan Oleh Allah Dalam Al-Quran Doa Nabi Adam Adalah Ini sebagai Inkapan Taubatnya Nabi Adam dan Hawa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan cucuran Air mata Terus Minta taubat Kepada Allah Karena Salah satu Sareatnya Beliau Nabi Adam dan Hawa Diturunkan ke Bumi ini Karena beliau ini Ingkar Terhadap perintah Allah Ketika ada di surga Makanya banyak Taubat Yang akhirnya Dengan taubat Sungguh-sungguh Allah mempertemukan Antara Adam dan Hawa Dimana Disinilah Jabar Rahman Mungkin Kalau digabarkan Dalam pilihan Adam Hawa Mungkin Nah disinilah Allah mempertemukan Kembali Adam dan Hawa Di Jabar Rahman Ini Makan disebut dengan Gunung kasih sayang Nah mudah-mudahan Kita semua Yang hadir disini Allah memberikan Kasih sayangnya Yang terbaik Kasih sayang Yang terus Satu sama lain Dengan pasangannya Dengan anak-anaknya Dan lain sebagainya Amin Ya Allah Ya Rabah Alamin Nah ada satu lagi Tentang tempat sejarah ini Jadi sejarahnya Tentang Detik-detik Akhir Rasulullah S.A.W. Ada di dunia ini Jadi Ceritanya seperti ini Ini Gak apa-apa Ini sedikit cerita Teruskan 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 Atau Mau naik saja Teruskan 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 Nanti naik Ada waktunya Atau Bapak Mau naik langsung Gak semangat Jadi Ceritanya Rasulullah S.A.W. Setelah terjadi Perang Putul Maka Perang Untuk Membuka jalan Masuk Akses Ke Mekah Karena Selama 13 tahun Rasulullah Limadinya Itu tidak bisa Masuk ke Mekah Karena Mereka Dijaga oleh Kauferin Yang ada Di Mekah Tapi Ketika Tahun Ketika Belas Hijriah Rasulullah Pasir Para Sahabat Bergerak Ke Madinah Maka Terjadilah Perang Putul Mekah Dalam Sejarah Putul Putah Ini Artinya Membuka Mekah Tidak Ada Perang Berdarah Karena Orang-orang Mekah Itu Menyerahkan Pasaran Bahkan Bahkan Sebut Putul Mekah Nah Setelah Terbukanya Putul Mekah Bebas Rasulullah Dengan Para Sahabat Dengan Para Muslimin Waktu itu Yang ada Mekah Untuk Melaksanakan Haji Maka Ketika Musim Haji Tahun 13 Hijriah Rasulullah Beserta 100 Ribu Jemaah Dari Madinah Berduyun Duyun Kemekah Untuk Melaksanakan Haji Dan Bayangkan Ini Yang Dicipat Ceritakan Rasulullah Selama 13 Tahun Madinah Baru Tahun Itu Bisa Melaksanakan Haji Dan Hajinya Rasulullah Itu Hanya Satu Kali Maka Disebut Dengan Haji Wada Haji Satu Kali Dan Berpisahan Nah Ini Luar Biasa Ceritanya Maka Dalam Wajib Kemurah Kan Ada Namanya Kawab Wada Berarti Kawab Berpisahan Makanya Haji Rasul Itu Adalah Haji Wada Hanya Satu Kali Nah Ketika Hukub Di Aropah Bagi Rasulullah Sallallahu Sallam Itu Sudah Ada Rasanya Rasulullah Mengatakan Dalam Hatinya Mungkin Inilah Saatnya Untuk Berpisah Aku Dengan Para Umat Islam Makanya Ketika Rasulullah Hukub Di Aropah Biasa Ada Khutbah Nah Khutbahnya Itu Rasulullah Sallallahu Sallam Menyampaikan Satu Ayat Yang Terakhir Disampaikan Oleh Jibril Waktu itu Kumpul Semua Sahabat Seratus Ribu Orang Yang Biasa Terus Yang Dari Mekah Dikumpulkan Dan Ada Satu Makhluk Yang Senantiasa Setia Kepan Rasulullah Sallallahu Sallam Sejak Beliau Hijrah Ke Madinah Ada Di Madinah Sampai Beliau Rukut Di Aropah Tahun Ke 13 Hijrah Siap Baka Dia Yaitu Seekor Untah Yang Namanya Untah Al-Quswa Kebayang Tidak Untah Seperti Ababu Jangan Sampai Membayarkan Untah Membayarkan Sampai Untah 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 Kesayangan Rasulullah Sallallahu Sallam Kalau Tempatnya Saya Cari-cari Literatur Belum Ada Yang Bisa Memastikan Dimana Letaknya Rasulullah Futbah Terakhir Atau Futbah Arofa Tapi Agap Saja Disini Ibu-ibu Rasulullah Lagi Futbah Seperti Ini Di Belakang Rasul Didampungi Oleh Para Sahabat Sahabat Dan Maka Setelah Kumpul Semua Para Sahabat Sahabat Rasulullah Khutbah Salah Satu Khutbahnya Rasulullah Menyampaikan Satu Ayat Al-Yawma Akmalkul Lakum Dinakum Wa Akmampu Alaikum Ni'mati Waraditu Lakum Islam Dinak Al-Maidah Ayat 3 Kalau Diartikan Wahai Sahabat Sahabatku Allah Baru Menurunkan Melewat Malaikat Jidri Satu Ayat Yang Terakhir Yang Disampaikan Kepadaku Kata Allah Hari Ini Aku Telah Sempurnakan Agama Untukmu Agamamu Dan Aku Sudah Cukupkan Nikmat Untukmu Dan Aku Sudah Ridhoi Islam Sebagai Agama Itu Salah Satu Inti Dari Khutbah Rasulullah S.W.T. Ketika Diarupah Nah Nah Ternyata Bapak Ibu Sekalian Itulah Terakhir Rasulullah Berhaji Sepulangnya Dari Mekah Kemadina Itu Dalam Sejarah Dikatakan Menjelang 21 Hari Rasulullah S.W.T. Nah Ketika Sudah 10 hari Setinggal 13 hari Rasulullah Diundang Oleh sahabat Ada Pemakaman Sahabat Di Baki Kebayangkan Ini Madinah Bukan Sudah pulang Lagi Di Madinah Karena Wafat Rasul Di Madinah Ketika Pulang Dari Baki Rasulullah Terasa Demam Panas Bahkan Sampai Siti Aisyah Menggambarkan Dalam Hadisnya Rasulullah Sepulang Hari Jumat Pulang Dari Bakit Terlihat Demam Panas Saku Bercucuran Air Mata Saking Rasulullah Menahan Sakit Karena Memang Ceritanya Kita Bulan Sebelum Rasulullah Haji Itu Rasulullah Ada Pemperangan Namanya Pemperangan Haibara Jadi Ada Salah Satu Tokoh Tawfir Yang Meracun Rasulullah S.A.W. Ada Efeknya Waktu itu Dan Mulai Medropuh Kesehatan Rasulullah S.A.W. 13 hari Sebelum Meninggal Nah Ketika Detik-detik Menjelang Rasulullah Wafat Ketika Hari Yang 2 hari Sebelum Meninggal Meninggal Rasul itu Hari Semin Tanggal 12 Robi Awal Tahun 13 Hari Semin Nah Hari Minggunya Kondisi Rasulullah S.A.W. Sangat Menurut Brastis Bahkan Ketika Bilal Mu'azim Rasulullah Berpemandang Azan Subuh Tak Terlihat Rasulullah Di masjid Yang Biasanya Ada Di masjid Kemudian Setelah selesai Azan Bilal Pergi Ke rumahnya Rasul Yang Sekarang Rumah Rasul Itu Makam Rasulullah Masjid Rasul Itu Rumah Yang Sekarang Kembali Bilal Bilal Ilaha Ilum Nah Terus Sejak Berlumah Rasulullah Kemudian Sambut Al-Sita Isha Melihat Kondisi Rasul Sudah Sangat Lemah Sekarang Nah Akan Tetapi Hari Sabtu Rasulullah Masih Mampu Untuk Memimpun Selat Subuh Dan Digambarkan Dalam Hadis Sahih Yang Dikuarkan Al-Sita Isha Bagaimana Rasulullah Dipapah Oleh Bilal Dan Oleh Abu Bakar Untuk Masjid Bayangkan Saja Rumah Rasul Kan Masjid Rasul Betat Tapi Udah Biasa Itu Hari Minggu Subuh Nah Baru Besoknya Hari Senin Subuh Juga Ketika Sudah Selesai Azan Bilal Bin Rabah Itu Memanggil Lagi Rasulullah Ya Rasulullah Sa'al Imam Fikul Subuh Disulat Subuh Yang Biasanya Rasulullah Ada Gak Terlihat Sampai Tiga Kali Bulan Mabar Rasulullah Maka Rasulullah Menyahut Bilal Kesini Beliau Bilal Datang Ke rumah Rasulullah Dan Memang Luar Biasa Perdi Waktu Rasulullah Sudah Sangat Lemah Bahkan Terlihat Bit Fatimah Dan Setia Isha Sudah Sangat Sedih Sudah Terlihat Tandak Wafat Rasulullah Sallallahu sehingga kata Rasulullah wahai milah panggil saja Abu Bakar biarkan Abu Bakar yang menjadi imam maka ceritanya subuh hari Senin itu imamnya adalah Abu Bakar ketika selesai surat Al-Fatihah selesai membaca nah sengaja Abu Bakar menoleh kepada jendelnya Rasulullah ternyata Rasulullah sedang melihat Abu Bakar sholat dan terlihat air matanya berjuang Abu Bakar gak melanjutkan sholat tapi beliau berhenti sebentar karena berharap Rasulullah bisa bangkit dan bisa datang ke masjid tapi Rasulullah digambarkan dalam hadis sohih Al-Fatihah melambahkan tangan dan memberikan isarat lanjutkan maka subuh waktu itu yang menjadi imam sampai selesai yaitu Abu Bakar nah selesai sholat semua para sahabat menghampiri Rasulullah selesai di rumahnya terlihat disitu ada ketika Fatima semua sahabat-sahabat dan memang digabarkan bagaimana pendisi Rasulullah selalunya sudah sangat lemah sekarang nah ceritanya ketika waktu duha jadi Rasulullah menjelang ketik meninggalkan waktu duha waktu duha nah kemudian Rasulullah membagi sisi Fatima wahai petriku Fatima kesini ini ada kejadian luar biasa ya kemudian Rasulullah memegang kepalanya Sisi Fatima kemudian membisikkan sesuatu kepada Sisi Fatima nah setelah membisikkan sesuatu itu Sisi Fatima terlihat tersenyum eh pertama sedih dulu sedih bahkan terlihat menangis Sisi Fatima kemudian yang kedua membisikkan lagi Rasulullah kepada Sisi Fatima kemudian Sisi Fatima malah sekarang gembira nah ternyata ditanya oleh para sahabat setelah wafatnya Rasul atau Sisi Fatima wahai Fatima apa sih yang dibisikkan oleh Rasulullah waktu itu kata Sisi Fatima yang pertama aku sangat sedih sekali karena beliau mengatakan wahai Fatima inilah saat aku berpusah dengan engkau betriku kecinta makanya aku menangis kata Sisi Fatima kemudian kenapa engkau setelah itu gembira kata Rasulullah dia bilang kepadaku wahai Fatima putriku setelah aku meninggal engkau lah yang akan mengikuti aku dan engkau lah sebagai wanita ahli syidah subhanallah dengan demikian aku sangat bahagia sekali nah setelah itu Rasulullah sudah terlihat sangat lemah sekali ya sudah ya itulah menghadapi satu rumah nah ketika sudah selesai ibu ha waktu itu diceritakan ada yang menutup pintu kemudian Sisi Fatima keluar ternyata terlihat ada dua orang laki-laki kemudian Sisi Fatima bertanya siapa engkau gerangan wahai Fatima aku ingin bertemu dengan ayahmu aku ingin bertemu dengan Rasulullah aku ingin bertemu dengan Nabiullah yang terdengar oleh Rasulullah wahai Fatima tahukah siapa dia gak tahu ya Rasulullah suruh masuk ke sini kata Rasulullah mereka itu adalah walaikah yang akan mencukupi Masya Allah kemudian dua malaikat itu menghapi Rasulullah kemudian Rasulullah bertanya wahai malaikat maut dimana di mana Jibril mana Jibril kata malaikat maut ini ya Rasulullah malaikat Jibril gak mau kesini karena tidak tega melihat kondisimu ya Rasulullah kata Rasulullah panggil ke malaikat Jibril akhirnya datanglah malaikat Jibril ketika waktu itu mulai Rasulullah selamat sangat lemah sekali bahkan malaikat malaikat itu pernah sampai mengatakan seperti ini ya Rasulullah aku bisa minta kepada Allah untuk menanggukkan kematianmu apa jawabat Rasulullah inilah saat yang terindah aku berkumpul dengan bekasihku Allah nah ketika usia Ruhnya Rasul ada di dada ya Rasulullah sempat membisikkan sesuatu dan terdengar oleh para sahabat dan ini beberapa hadis menceritakan sohaib dari Abu Hayr Ruh dan Alhu biwayat Al-Muslim dan Bukhari dan Ibu Tirmidik itu kata Rasulullah ketika ada disini di dada beliau mengatakan as-salah 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 luar biasa dan ketika usia Rasulullah akhirnya udah mulai mau keluar Bukhari beliau mengatakan umat 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 inna allahi wa inna wa inna wa juh subhanallah ada dua di akhir Rasulullah ketika mau meninggal dunia yang pertama sholat 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 maka kita ibu babah salah satu target selesainya umroh jangan pernah meninggalkan sholat sholat iman dudir yang subhanallah mudah-mudahan bapak ibu sekalian dengan refleksi penjualan Rasulullah refleksi waktunya Rasulullah kita semangit cinta kepada Rasulullah kita akan berdoa kepada Allah subhanallah mudah-mudahan doa kita dikabungkan oleh Allah subhanallah terima kasih